Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena langka gerhana bulan total bisa disaksikan masyarakat Indonesia malam nanti. Namun diperkirakan gerhana bulan di Bali tidak dapat disaksikan secara penuh karena akan tertutup awan. Malam nanti masyarakat di seluruh Indonesia akan menyaksikan fenomena alam langka. Gerhana bulan total terjadi bertepatan dengan fenomena supermoon dan blue moon. Fenomena supermoon bulan akan terlihat lebih besar karena posisi bulan lebih dekat dengan jarak rata-ratanya. Sedangkan blue moon adalah bulan purnama atau muncul secara penuh. Warna bulan juga akan terlihat lebih besar sehingga disebut blood moon. Fenomena ini disebut super blue blood moon. Fenomena ini tergolong langka karena belum pernah terjadi sejak 150 tahun lalu. Diperkirakan gerhana bulan total akan berlangsung selama 1 jam 16 menit. Gerhana bulan total akan diawali dengan gerhana bulan sebagian yang akan berlangsung sekitar pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah. Sementara gerhana bulan total akan berlangsung sekitar pukul 20.51 waktu Indonesia Tengah. Gerhana bulan total akan berakhir pada pukul 22.07 waktu Indonesia Tengah. Namun kemungkinan masyarakat Bali tidak bisa menyaksikan gerhana bulan secara penuh dikarenakan tertutup awan. Prediksinya itu kemungkinan wilayah Bali itu adalah berawan tebal. Jadi kemungkinan untuk melihat gerhana secara keseluruhan itu akan terhalangi oleh seluruh bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penamping bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan pada saat satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Hal ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan pada saat satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan total ini tidak berbahaya dan bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang maupun dengan teleskop atau binokuler. Suliasan Jaya melaporkan untuk NET.